Intro Seorang Ahok yang kerap dituduh penista agama hingga di jebloskan ke penjara nyatanya masih menyimpan rasa nasionalisme tinggi Awal mula ia diisukan masuk Pertamina sudah menuai penolakan banyak pihak termasuk dari organisasi buru dan PA212 Tapi bukan Ahok namanya kalau tak mampu membalik keadaan Beberapa saat ia menduduki kursi komisaris utama Dia berhasil mempresentasikan Pertamina di kancah dunia Ahok membuat sistem Pertamina yang menjadi lebih transparan Mulai dari hulu ke hilir Pembangunan dua kilang sudah ditargetkan rampu pada tahun 2026 Selain itu, Ahok melaksanakan amanah Jokowi untuk mengemban B30 dari kelapa sawit Kini, Ahok semakin membuat Pertamina berjaya dengan mencatatkan kenaikan laba dibanding tahun sebelumnya Seperti diberitakan industri.co.id PT Pertamina mencatatkan perolehan laba bersih sebesar 2,53 dolar AS atau setara dengan 35,8 triliun rupiah Hal tersebut berdasarkan laporan keuangan Pertamina tahun buku 2019 Yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Yang berlangsung di Jakarta, Kamis 18 Juni RUPST juga memutuskan menyetar dividen tunai sebesar 8,5 triliun rupiah Dividen ini naik sekitar 7% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 7,95 triliun rupiah Kami bersyukur, Pertamina dapat menoreh berbagai pencapaian dan mempertahankan laba bersih stabil Sama dengan tahun sebelumnya, kata VP Komunikasi Perusahaan Pertamina Fajriyah Usman Perlu diketahui, Pertamina berhasil mempertahankan bisnis produksi megasnya pada tahun 2019 Dengan pengeboran 322 sumur pengembangan, 14 sumur eksplorasi, dan melakukan 751 kegiatan walkover Serta 13.683 well service Saat ini, Pertamina telah memiliki lapangan megas yang tersebar di 13 negara di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa Dari lapangan tersebut, kami berharap dapat mendukung aspirasi pemerintah mencapai 1 juta POPD dan 4.000 MMSCFD pada tahun 2024 Kata Fajriyah Usman Selain itu, untuk mendukung ketahanan ekonomi negara Pada tahun 2019, Pertamina juga mencatat pencapaian penting dengan adanya penurunan nilai imporskure sebesar 35% dan produk sebesar 11% Langkah ini dapat menghemat devisa sebesar 7,3 miliar dolar AS atau 109 triliun rupiah bungkasnya Percaya atau tidak, pencapaian Pertamina ini tak lepas dari tangan dingin seorang Ahok Kegikihannya dalam bekerja serupa dengan Jokowi yang tulus membangun bangsa Maka tak heran, kalau ia sering dicemoh anggota parlemen sebagai komut rasa dirut Tapi sindiran tersebut tak lantas menghentikan langkahnya Malah makin memotivasinya untuk memajukan Pertamina Selain memajukan Pertamina, Ahok juga tangkap terhadap isu kemanusiaan khususnya saat pandemi corona Dari awal munculnya kasus dengan sigap ia menyiapkan rumah sakit Pertamina Jaya Sebagai rumah sakit khusus corona sesuai arahan Erik Thohir Ahok beserta jajaranya juga menyulap lapangan bola sebagai rumah sakit pusat Pertamina Untuk menambah pelayanan pasien corona Kini Pertamina sedang menyiapkan holding BUMN untuk menjawab tantangan Erik Thohir dalam membuat mobil listrik Ini sangat mendukung program Jokowi dalam pemanfaatan tabang nikel yang diolah sebagai baterai untuk mobil listrik Selain itu, Pertamina tengah menyiapkan krasifikasi batu bara untuk mengolah batu bara sebagai energi alternatif Jadi, prestasi Pertamina bisa dibayangkan kedepannya akan seperti apa Tinggal menaruh Ahok sebagai kombut saja Satu BUMN bisa dioprak abrik dan diarahkan untuk maju pesat Akhirnya, Pertamina akan menjadi perusahaan negara yang memberikan banyak keuntungan bagi bangsa dan kemajuan usahanya Terima kasih telah menonton